Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bapak Duwika disini Nah, kali ini kita tetap masih membahas beberapa soal-soal latihan terkait dengan materi seni budaya Mudah-mudahan kalian masih tetap semangat belajar dari rumah Dan dapat menyimak video ini dengan baik dan memahami isi atau materi yang akan Bapak sampaikan pada video kali ini Pembahasan soal yang pertama yang kita akan bahas adalah Sabang seni yang dapat dinikmati dengan indera penglihatan atau visual adalah Sudah tentu jawabannya adalah seni rupa Yaitu adalah seni yang bisa dinikmati oleh indera mata atau dapat dilihat saja Selanjutnya, soal yang kedua Itu adalah secara umum seni dibagi menjadi tiga Nah, pemintasan wayang kulit termasuk seni titik-titik Nah, wayang kulit itu tentunya ada visual atau gambarnya disana dan juga ada musiknya Jadi, jawabannya disini adalah wayang kulit termasuk seni pertunjukan Selanjutnya, berikut yang tidak termasuk karya seni rupa tiga dimensi atau trimatra Yaitu sekali lagi yang tidak termasuk karya seni rupa tiga dimensi Nah, disini adalah karya yang tidak memiliki ukuran ketebalan Jadi, sudah tentu jawabannya adalah lukisan kaca Selanjutnya, kaedah untuk menyusun unsur-unsur karya seni rupa dua dimensi Agar kelihatan lebih indah atau menarik Itu disebut dengan Nah, jawabannya disini adalah komposisi Nah, komposisi itu adalah kaedah atau aturan-aturan untuk menyusun unsur-unsur karya seni rupa Agar kelihatan lebih menarik Selanjutnya, dalam unsur seni rupa dua dimensi Gabungan dari beberapa titik akan menghasilkan titik-titik Nah, coba kalian misalnya lakukan di rumah Gabungkan titik-titik itu Dirapatkan Nah, sehingga dia akan membentuk sebuah garis Jadi, disini jawabannya adalah garis Nah, titik disini adalah unsur yang paling kecil dalam sebuah karya seni rupa Kemudian, setiap goresan, garis seseorang akan menentukan kesan tertentu Nah, garis lurus dan tebal menunjukkan kesan titik-titik Nah, garis yang lurus dan tebal itu biasanya menunjukkan sebuah kesan yang kuat dan tegas Namun, sebaliknya, garis yang misalnya lengkung itu adalah menunjukkan kesan yang lemah dan rintih Kemudian, nah, perhatikanlah gambar berikut ini Ini adalah salah satu gambar ornamen Bali ya Disini ada yang menunjukkan yang fokusnya adalah matanya ada Sudah barang tentu, gambar ini disebut dengan karang mata Kemudian, nah, gambar ini Anak-anak, silakan perhatikan Bentuk visualnya itu adalah dari giginya ya Ini juga salah satu gambar ornamen Bali Nah, disini kebetulan bentuk dari giginya itu adalah runcing Jadi, kalau misalnya anak-anak melihat ornamen atau ukiran misalnya yang berbentuk seperti ini dengan gigi yang runcing Nah, itu adalah disebut dengan karang sai Karang sai itu adalah akulturasi atau percampuran budaya Cina dengan budaya rupa Bali sehingga menghasilkan karang sai Kemudian, nah, perhatikan gambar yang berikut ini Ini juga salah satu karir ornamen Bali ya Nah, disebut dengan ornamen apakah gambar ini Ini disebut dengan karang takpel Nah, ini adalah hampir sama dengan soal sebelumnya Ini adalah bentuk kekerangan Nah, bisa diperhatikan bentuk dari giginya Yaitu giginya rata Berbeda dengan karang sai tadi ya Nah, ini disebut dengan karang boma ya Nah, kemudian ini adalah ornamen Bali juga yang bentuknya flora Nah, gambar ornamen ini disebut dengan Nah, karena disini terdiri dari banyak bunga ya Ini bunganya Nah, kalau anak-anak melihat gambar ornamen atau ukiran dengan banyak bunganya seperti ini Ini disebut dengan patre Cina Ini sekali lagi akulturasi antara budaya Cina dengan Bali Nah, berikutnya kita bergeser ke soal tentang pembuatan motif batik ya Nah, kalau misalnya gambar ini termasuk dia jenis gambar flora, fauna, benah alam, imajinasi atau hayalan Nah, sudah barang tentu ya Ini adalah bentuk bunga Jadi, dia termasuk bentuk flora Nah, kembali ini soal tentang motif batik Nah, kalau ini ada gambar apa saja Nah, secara visual disana ada gambar kupu-kupu dan beberapa gambar daun dan bunga Jadi, gambar motif ini termasuk bentuk flora dan fauna Nah, demikian anak-anak pembahasan beberapa soal seni budaya Mudah-mudahan dapat menguatkan pemahaman anak-anak terkait dengan materi seni budaya Sekali lagi, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat Untuk kalian semua, tetap semangat belajar dari rumah Dan patuhi protokol kesehatan Tetap semangat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!